Intro Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Derserah Dan kita masih membahas tentang Farises Dan di depan kita sudah ada Ini kayak bahan-bahan makanan ya dok ya Bahan-bahan makanan Ada jahe, bawang putih, bawang merah Kemudian ada bombay Ini kita bukan mau masak ya Betul Dok, ini kan kalau kita bicara tentang Farises Kan berkaitan dengan makanan juga sebetulnya ya Makanan yang berserat Yang bisa mencegah terjadinya Farises Nah ini bagaimana dok, apakah bisa membantu? Ya, saya pikir suruh masak tadi ya Mungkin kalau Farises yang kita sebutkan tadi di Tungkai Tidak terlalu banyak ya Atau mungkin berhubungannya begini Kalau makanannya nggak berserat Artinya kemudian kita buang air besar susah Sehingga buang air besar harus jongkok berlama-lama Ya mungkin beresiko gitu ya Betul Tapi sebenarnya kalau makanan berserat lebih berhubungannya sama Tadi Farises yang di anus dok ya Kita sebut sebagai wasir tadi Hemoroid Itu sangat penting Makanan berserat Karena makanan berserat itu akan membantu membentuk Fases atau kotoran yang lebih lunak Lebih lunak ya Lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan Ya Meskipun ada faktor lain Faktor hidrasi, kecukupan cairan Kalau kita dehidrasi Kotoran itu cenderung akan mengeras Apalagi seratnya kurang Akan lebih susah lagi Sehingga kita harus ngedeng Sehingga pembuluh darah disitu akan mudah melembar Ngedeng, jokoknya lebih lama Sudah deh bisa langsung Farises ya Ini juga ada nih dok Jahe dan juga bawang Kata ibu-ibu nih dulu bilangnya Itu bisa melancarkan aliran darah Bener nggak tuh dok? Ya jadi prinsipnya sih ya saya justru melihat Dalam konteks antioksidannya Jadi Farises ini kan penyakit degeneratif Sangat memerlukan antioksidannya Kalau Jahe ini ya boleh lah Untuk melancarkan pembuluh darah ya Topikal kurangkali Melancarkan aliran darah? Aliran Oh secara topikal itu juga bisa? Bisa Bisa juga Oke secara topikal itu maksudnya dibalur ya Berarti dulu orang-orang dulu tuh yang membalur dengan jahe Itu ternyata juga bisa juga Oke Kemudian nah tanah jeans ketat nih dok ya Ini bisa meningkatkan risiko Farises Gimana dok? Ya ini sebetulnya pola pikirnya sama dengan kita pakai hak tinggi Jadi terkompresi terus Sehingga otot-ototnya tidak sempat relaksasi Sehingga fungsi pompa dari ototnya itu nggak terlalu berfungsi Oke Nah ini Ini yang suka dipakai Ini sahabat tapi musuh ternyata Ini gimana tuh dok? Ya ini dia makanya Jadi dengan hak tinggi ini maka Si orang yang pakai hak tinggi ini harus mempertahankan Posisi seperti ini Sehingga terkontraksi Otot di petis ini kan kontraksi terus Iya betul Nah ini mengurangi fungsi dari otot sebagai pemompa Jadi kadangkan pemompa itu kan harus relaks Kontraksi relaks Nah ini kontraksi terus Oke Supaya tidak berkontraksi terus Kita punya satu cara Supaya otot itu bisa berkontraksi dan juga berelaksasi Itu caranya adalah dengan olahraga Langsung kita undang Coach Benny Halo Coach Halo Coach Selamat siang Coach Nah Gerakan apa saja Coach yang bisa dilakukan untuk mencegah perjadinya Farises Gerakan sangat banyak Iya Sebenarnya selain mencegah juga ini mengurangi timbulnya terjadi Gejala Farises di khususnya di Gantungkai ya Boleh di modelnya? Boleh Oh boleh langsung Silahkan tidur terlentang Silahkan Gimana nih caranya harus dipraktekan dok Supaya masyarakat bisa lebih jelas gitu ya Oke Gimana tuh dok? Eh gimana tuh Coach? Oke Satu di tekuk Relax ya Relax Oke Jadi gerakannya sangat simpel Jadi pada ujung kaki Ditergangkan Lalu tarik ke dalam Lebih keras Nah pelan-pelan Sangat Relax Pelan-pelan Oke Lagi Ini satu Gerakannya Oke seperti ini Ini supaya otot betisnya itu bisa berkontraksi dan relaksasi gitu ya Nah oke selanjutnya setelah ditahan Tahan sini Lakukan tadi seperti yang dibilang dokter tadi bahwa 30 derajat dari sini Angkat Turun naik Betul-betul terasa di betis Turun lagi Oke Lagi Pada saat titik tertentu atau di sudut tertentu ini ditahan Kita hitung rata-rata kita atur 30 sampai 60 detik Tahan 30 detik lalu turun lagi Oke lalu turun lagi Oke selanjutnya gerakan apa lagi nih Coach? Oke selanjutnya Oke ini kita bisa lakukan juga sama Posisi jingjit Kepalanya tidur relax Relax aja dong Boleh kasih tepuk tangan dong Kasih banget dong Oke jadi diangkat jingjit Ya bersamaan jingjit Nah seperti ini Turun lagi Oke angkat lagi Oke Turun Nah ini sebenarnya bisa dilakukan kapan aja ya Coach ya Setiap saat bisa dilakukan Setiap saat bisa dilakukan Apalagi kalau selesai pulang kerja gitu ya Habis mandi malam gitu Terus sambil mau tiduran langsung bisa kayak gini ya Iya Oke Nah oke lalu lurus Nah ini relax lagi lurus Oke Sekarang bergantian Oke Dipeluk sampai tekan ke dada Tapi posisi kaki tetap tidak berubah Seperti ini Oke Tekan sekuat mungkin Lepas Nah relax Oke Gantian lagi Oke Tuk lagi Nah ini juga bisa Memicu kontraksi dan relaksasi Dari otot betis dan juga otot paha ya Nah terus ada satu gerakan lagi Apalagi Tadi kalau kita menggunakan untuk ibu-ibu atau wanita yang menggunakan hak tinggi Biasanya di kondangan nih Kalau ada yang berdiri kan agak lama Namanya saya siapkan kursi Jadi ada gerakan seperti Jadi ibu-ibu sebentar loh Jadi ibu-ibu sebentar Oke Oke gimana Ini sangat simpel kali Nah jadi coba lebih ke depan Kedepan lagi Nah relax Jadi gerakannya Karena kan kalau di Apa Satu pesta kita berdiri terlalu lama Gimana Yang susah tinggi Ini cukup diangkat Angkat Dua-dua Sama-sama Lagi Gerakan Relax Nah seperti ini Ini membanding Itu bisa ya gerakannya direpetisi Baik Terima kasih banyak Nah ternyata jadi Prinsipnya adalah untuk mencegah dan juga mengobati varises Kita harus Jangan mager ya Jangan males gerak Harus tetap aktif berolahraga ya Aktif berolahraga Dan juga jangan terlalu sering menggunakan high heels Ya high heels Hanya untuk special occasion aja Dan jaga buat badan yang ideal Iya Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya